Soalnya kalau seafoodnya sih yang penting kan fresh kan? Betul. Tapi yang racikan bumbunya tuh yang bikin beda. Nih, dia tuh punya seafoodnya tuh kebetulan fresh banget. Nah ini tuh enaknya dicuculin ke sini guys ya. Bumbunya tuh sampe kenyalnya, kenyalnya tuh sampe gigit balik. Nih guys, makasih. Iya, coba. Nih guys, ini aku makan cumi sama udangnya nih sebenernya. Rasa pedas dan gurihnya dari sausnya bikin pengen makan begitu terus-terusan nih guys. Wow. Udangnya segar banget loh guys. Manis banget. Nggak terlalu pedas rasanya. Malah cenderung lebih kemanis. Manis. Dan dia curendol. Enak, enak. Cocok sih aku mah. Jas juga cocok kayaknya ya kelapa. Cocok aku mah. Enak. Enak, 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 enak. Kerangnya tadi ya, dagingnya tuh lebih lembut. Dan segar. Gindut-gindut. Udangnya manis banget. Nih guys, udangnya yang manis nih. Aku ceritain aja ya. Nih. Udangnya tuh segar banget dan manis. Warnanya juga pinknya tuh kayak segar kan. Ya guys, tuh. Ini aku suka banget dengan bumbu kayak begini. Pakai nasi juga enak banget guys. Tuh, ini udah aja. Gitu loh guys. Nger-ngin banget. Cuminya aja rasanya coolant. Apa? Coolant. Hmm, kayak gitu ya. Gimana? Gitu ya. Gimana? Ini mas. Ini kalo mau eh. Buat duanya kalo mau. Hmm. 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 Bisa dicocok ke sausnya. Landingkan ke mulut. Dan dia langsung ambiar ke lambung aku. Oke saatnya kita untuk rating. Ya. Captain seafood di Gerogo. Dan. Siapa rating bikin lapar kita? Hari ini. Delapan. Wuuu. Selamat buat Captain seafood. Seafood ya. Luar biasa. Ini salah satu. Seafood yang. Menurut aku. Fresh. Rasanya bumbunya juga authentic. Betul. Tidak terlalu pedes. Dan dia tidak terlalu. Lebay bumbunya. Tapi pas banget. Bisa diwak-wak ke nasi. Dan yang penting. Fresh. Betul. Dan ini bikin lapar. Up bro. End ball.